Halo guys, welcome back to channel Iantronik, kembali lagi bersama gue. Kali ini di depan gue udah ada satu lampu nih, tapi ini bukan sebarang lampu, tapi dia adalah lampu sekaligus speaker, jadi dia bisa jadi lampu malam. Pada rasanya dia adalah speaker bluetooth yang bisa dijadikan sebagai lampu LED juga. Ini adalah Joyroom ML05. Dengan desain yang simple dan elegan, cocok banget nih buat ditaruh di kamar kalian atau di kantor kalian gitu. Produk ini memang tergolong baru ya, di marketplace pun gue liat baru belum banyak terjualnya, tapi memang barang ini punya potensial yang bagus menurut gue. Karena dengan harganya yang Rp 185.000an, produk ini tuh bluetooth quality-nya udah OP banget. Terutama di kualitas suara dan juga fitur-fiturnya. Fitur utama yang dimiliki speaker ini yang sudah pasti bluetooth 5.3, yaitu bluetooth terbaru yang kita miliki pada saat ini. Memiliki jarak maksimum 10 meter, menurut gue ini udah cukup banget sih buat memenuhi kebutuhan bluetooth kalian. Dia juga sudah memiliki satu slot SD card dengan maksimum 32GB. Sayangnya untuk model ini dia belum support untuk USB. Dengan kapasitas baterai 1500mAh, speaker bluetooth ini sudah bisa memainkan lagu non-stop selama 3 jam penuh. Tapi kalau kalian nggak play lagu, dia bisa standby time selama 15 jam. Yang menurut gue udah cukup oke banget ya, karena port charging-nya juga sudah USB Type-C, jadi membuat pengecasan juga lebih cepat. Yang menariknya speaker bluetooth ini punya FM mob juga, yang jarang ditemuin sih di speaker bluetooth zaman sekarang gitu. Ini berguna banget buat kalian misalkan lagi mati gaya atau misalkan HP kalian mati, kalian masih bisa dengerin sesuatu dari speaker bluetooth ini. Dengan memiliki dimensi yang cukup berat, gue nggak heran sih kalau dia memiliki power yang oke. Karena gue sudah pengalaman beli speaker bluetooth yang biasanya ringan, itu suaranya biasanya jelek. Cuman karena memiliki berat seberat ini, ya kita bisa bilang dia punya banyak part di dalamnya. Di bagian bawah speaker ini juga udah ada karetnya, jadi ini kalau kalian taruh di meja ini nggak gampang jatuh ya. Kalau kalian dorong-dorong seperti ini, dia nggak akan gampang jatuh. Jadi ini keren banget sih. Setelah ini gue akan coba praktekkan untuk setting bluetooth-an dan juga kita coba untuk tes play musik. Oke? Nah untuk nyalain, kalian tinggal pencet ini aja sekitar 1 detik. Nah dia akan nyala seperti ini, nyala warna biru. Nah ini adalah mode bluetooth. Mode bluetooth, jadi kalau dia kedep-kedep artinya dia siap di pairing. Kalian tinggal ambil device kalian, buka bluetooth dan cari JRML05 ini. Kalian tinggal pairing saja. Oke, ada bunyi seperti itu. Nah disini juga ada indikator aktif 70% baterai. Jadi juga bisa lihat baterainya dari HP. Nah dia birunya sudah solid, artinya sudah connect ke bluetooth. Nah di posisi ini kalian tinggal play aja. Kalian udah bisa play musik yang kalian mau. Nah untuk atur volume, ini ada pin plus. Buat naikin kalian tinggal pencet 1x, 1x. Jadi kalau mau naikin volume, pencet plus. Nah. Dia akan nambah volume-nya. Kalau mau kurangin, tinggal pencet ini. 1x 1 ya pencet ya. Nah. Kalau kalian tahan lama, ini untuk next track atau previous track. Dan tombol ini gunanya buat ganti lampu LED-nya ini. Lampu malamnya. Ya. Nah ini mode musik. Jadi dia bisa ngikutin sesuai musiknya. Kalian bisa ganti juga solid. Solid kuning, solid biru. Ya. Ada. Apa namanya. Berubah-rubah kayak gini juga. Nah ini mode musik. Sub indo by broth3rmax Nah itu adalah hasil kualitas suara dari Joyroom ML05 ini. Gimana menurut kalian? Menurut gue sih udah oke banget. Dengan harga yang cuma Rp 185.000an, kalian bisa mendapatkan lampu tidur sekaligus speaker bluetooth yang mumpuni banget. Terutama bass-nya ini oke banget. Kalian bisa denger sendiri. Meskipun di video mungkin kurang jelas ya. Tapi kalau kalian denger aslinya, itu memang suara power-nya tuh gede banget gitu. Terutama lagu-lagu idiom tuh. Ini asik banget sih buat dengerin lagu di Joyroom ML05 ini. Speaker ini udah gue pake kurang lebih 3 harian. Dan gue gak nemuin ada masalah sih di speaker ini. Cuman yang mungkin sedikit mengganggu itu ada di tombol-tombolnya ini ya. Tombolnya ini warna hitam jadi nyaru ke body-nya. Jadi kadang-kadang kita agak susah nih buat mencet-mencetnya. Maksudnya agak bingung nih tombol mana yang harus kita pencet. Karena dia gak ada kontrasnya sama sekali. Dia gak ada lampunya kan disini. Jadi kadang-kadang suka salah pencet di main atau plus atau doi play-nya. Dan yang kedua mungkin minusnya ada di USB port-nya ya. Gak ada USB port. Karena gue juga suka pake USB gitu untuk transfer-transfer lagu dibandingkan SD card. Ya ini sebenernya preferensi aja sih. Cuman menurut gue langkah baiknya kalau ada USB port juga. Oke guys segitu aja untuk video review Joyroom ML05 kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalin like. Kalau kalian mau pilih produk ini seperti biasa link pembeliannya udah gue taruh di deskripsi ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.